ya iya, dia meninggal dia tuh meninggalnya tuh pas lagi pas lagi gue sikatin gitu jadi sebelum gue sikatin tuh dia masih hidup dia masih hidup nah pas gue nyikatin itu nah pas lagi gue nyikatin tuh nah disitulah dia so halo semua balik lagi di video saya dan di video ini saya kedatangan satu wanita yang sangat cantik yang sudah vira-wiri di youtube saya beberapa tahun yang lalu udah lama banget udah lama banget kita gak ketemu langsung dan sekarang mau ketemu langsung juga gak bisa karena corona dan tempat tinggal kita juga jauh makanya saya meng-invite atau mengundang wanita cantik ini balik ke youtube saya tapi via online shootingnya tapi it's oke gak masalah yaudah buat yang belum kenal atau netizen baru saya mungkin baknya ini belum mengetahui siapa baknya langsung aja silahkan diperkenalkan baknya yang sangat cantik hai semuanya subscribersnya Windy Matanto kenalin nama gue Rora Rora's Vlog itu nama youtube gue kalau misalnya kalian mau tahu info soal Jerman apalah segala macem dokumen ini dokumen itu bisa mampir ke channelku makasih nanti gue tampilin di description box youtube channelnya makasih oke karena kan saya sama Rora ini bisa dibilang kita barengan merintis karirnya di Jerman merintis karir di Jerman merintis youtube juga hampir barengan ya kita 11-12 lah kasarnya kayak gitu dari jaman perbudakan ya perbabuan jadi pokoknya jalur cerita kita ke Jerman juga sama dari oper, efesio, ausbildung sekarang juga kerja pokoknya hampir 11-12 sama lah dengan Rora cuma bidangnya aja beda so jadi kan kita juga sama-sama imigran sama-sama orang asing di Jerman saya tanya ke Rora ini misalkan maksudnya sepengalaman Rora kemarin-kemarin atau mungkin sekarang kalau masih ada sempat gak sih sebagai orang asing sebagai imigran itu apa ya dibully atau ditindah atau diperlakukan yang berbeda itu ada gak pengalaman Rora? kalau pengalaman aku sih antara ada dan tiada ya jadi pengalaman yang paling buruk itu waktu jamannya F.S.Y.O.T jadi pas aku F.S.Y.O.T itu aku F.S.Y.O.T di Altenheim kerjanya di Altenheim Altenheim itu panti jompo buat kalian yang belum tahu nah disitu itu memang 80% itu orang bisa dibilang orang Rusia-Jerman jadi mungkin dia orang Jerman yang nenek moyangnya orang Jerman terus karena perang mengungsi ke Rusia atau ke Polandia atau ke Kazakhstan kemana tahu terus nanti balik lagi ke sini gitu jadi mereka pas datang ke sini tuh merasa gue ini orang Jerman gitu walaupun lahir besarnya bukan di Jerman nah sebenarnya gue gak mau ini ya gak mau kayak mengelompokkan orang ini begini 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 karena bisa beda-beda pengalaman orang juga bisa beda-beda gue juga gak mau bilang kalau ah orang Jerman tuh rasis buktinya banyak kok juga di sekeliling gue orang Jerman yang gak rasis gitu terus kalau gue mau bilang orang Jerman tuh semuanya baik-baik ya gak juga gitu ada kok juga yang nyebelin ya sama aja sama semua orang dari semua suku kayak gitu pasti ada yang baiknya ada yang nyebelinnya ya kan nah jadi kebetulan pas jaman FSU itu kan aku masih apa ya masih kayak takut-takut gitu belum belum bener-bener tau di Jerman tuh harus seperti apa sih kita bersikap ya kan aku belum-belum tau disitu jadi kalau orang ngomong apa yang iya aja iya aja iya aja padahal sebenarnya gak bisa kayak gitu gak boleh kayak gitu nah pas aku kerja disitu itu mereka mungkin nyadar gitu loh kalau aku tuh orangnya rajin apa semua aku kerjain ya kan nah lama-lama mereka tuh kayak gak mau lagi ngerjain kerjaan yang biasanya mereka kerjain karena udah aku yang ngerjain gitu jadi awal-awal tuh aku gak tau kan aku harus ngapain harus ngapain terus mereka tuh marah-marah kamu tuh begini kamu tuh begini nah selama-lama kan aku kan bingung sendiri ya ini aku gak dikasih tau secara terperinci tapi kalau aku gak ngerjain aku dimarahin pada akhirnya aku mikir yaudah lah aku kerjain aja semuanya aku kerjain biar mereka puas gitu kan semuanya aja lah aku kerjain nah tapi ternyata itu juga bukan solusi yang baik kenapa karena mereka jadinya mikirnya ah yaudah kan sudah si Rora yang ngerjain gue juga ngapain gue ngerjain lagi gitu jadi waktu itu posisinya tuh bisa-bisa gini mereka itu kolega kerja gue yang di Panti Jompo mereka tuh sering banget yang namanya duduk-duduk ya kan minum kopi ngobrol ngegosip dan ini yang paling parah yang ngegosipnya tuh ngegosipin semua orang jadi kalau kalau si A, B, C, D yang ada disitu yang digosipin si E kalau yang si E yang disitu yang D-nya pergi D-nya yang digosipin nanti kalau semuanya disitu si A-nya yang gak ada nanti si A-nya yang digosipin nah gue juga di lingkungan yang toxic gitu gue males kan mau ikut nanggepin mau ngapain tuh males gitu bawaannya jadi yaudah gue diem aja gue gak mau ikut-ikutan ngomong apalah tuh gue juga tahu kalau gue gak ada disitu ya pasti gue lah yang digosipin nah maka dari itu sering banget tuh gue yang namanya keluar dari ruangan itu dari ruangan si suster itu terus kayak ya menyibukkan diri sendiri aja ya sama nenek-nenek sama kakek-kakek ya kan main games lah ngobrol lah apalah segala macem terus tapi ada orang yang maksudnya kolega kerja gue yang pada saat itu bilang kamu tuh kenapa sih kok sering banget menghindar gitu kok kamu sering banget di luar kamu gak pernah join kita di dalam dalam hati gue ya iyalah orang kerjaan di luar gue semua yang suruh ngerjain walaupun gue duduk gue juga nantinya suruh ngerjain mendingan gue kerjain sekalian gitu kan terus daripada gue juga di dalam dengerin lu pada ngegosipin satu sama lain menjatuhkan satu sama lain yang dimana toksik dan gue gak mau gitu ikut campur disitu ya ngapain mendingan gue pergi aja melakukan sesuatu yang lebih berfaedah kan ibaratnya terus ada juga anak-anak apa ya bukan anak-anak maksudnya kolega kerja yang mereka tuh seusianya masih usia muda lah waktu itu kan aku pas kerja disitu mumpul 23 kalau gak salah pokoknya yang 20-an lah gitu yang masih-masih muda nah mereka juga keliatannya gak begitu gimana gitu sama aku jadi kalau ada acara di luar kerjaan kayak natal bersama gitu kan natal sama kolega-kolega kerja apa segala macam mereka tuh ngumpul ngumpul terus gue tuh cuma sendirian yang bingung gitu ngerti gak sih kayak gak ada kayak gak ada temen kayak bingung mau join nama siapa tuh bingung gitu sementara yang anak-anak muda ini ada 1-2 orang yang keliatannya tuh kayak gak nyaman kalau ada gue gitu ya gue gak gak tau sih nah terus ada gitu satu orang yang dia sensi banget sama gue sensi itu juga udah tau kalau dia sensi sama gue sih apapun yang gue lakukan kayak contohnya waktu itu kan kerjaan gue kan cuma kayak ngurusin si kakek-kakek nenek-neneknya kan kayak ngurusin manulanya aja gue gak ada apa sih namanya gak ada tugas yang namanya harus buang sampah lah apalah segala macem gitu ya otomatis gak gue lakuin dong kan gak disuruh gitu kan memang bukan tugas gue dari awal pun juga gitu terus sampai suatu ketika kerja bareng dia terus dia bilang kamu kenapa kok ininya tempat sampahnya kok dibiarin disini ini kan harusnya kamu masukin kamu taruh di bawah gitu maksudnya taruh di bawah itu adalah kita keluar gedung maksudnya turun gedung terus keluar gitu ke bagian belakangnya tempat pembuangan lah gitu terus gue bilang oh maaf aku gak tau kalau aku harus juga buang sampah gitu kamu kan udah berapa bulan disini masa gak tau sih ini tuh harus kalau gak tuh gini-gini oh yaudah gitu dari situ udah-udah yang kayak perasaan juga gak enak sih kayak kok gitu banget sih kayak ibaratnya kayak orang digencet gitu gak kayak orang digencet terus yaudah ke bawah besokannya aku kerjain dong ya kan karena dia daripada ntar gue kena masalah lagi kan gue kerjain terus sampai suatu ketika ada kolega kerja yang dia baik dia baik banget padahal awalnya dia itu gue pikir adalah orang yang paling jahat disitu ternyata dia adalah yang orang yang paling baik dia kalau ngomong tuh lu tuh kan kalau orang dari negara R gitu kan ngomong gue kira tuh dia tuh jahat gitu galak ternyata dia yang paling baik kan sampai dia bilang gini kamu tuh ngapain gitu kamu tuh sering banget tau begini kamu sering banget begitu kamu tuh ngapain ini tuh gak harus si ini sih yang bilang aku suruh gitu ah kamu mah gitu tapi gue juga gak nanya sih kenapa juga gak nanya terus yaudah yang paling fatalnya bukan fatalnya sih yang paling bikin gue tuh kayak ya Allah kok gini banget gitu itu pas kejadian sama sama dia juga nih sama kolega kerja gue yang masih muda ini juga sampai suatu ketika jadi gue suruh nyuapi nenek-nenek gitu nah si nenek-neneknya ini dia gak mau makan susah banget makannya terus gue bingung kan ini gimana dia gak mau makan terus gue gak tau harus ngasih apa gitu karena di situ yang ada di ruang itu cuma gue kan terus yaudah gue cobain aja gue pancing pake kue ceritanya jadi kue gitu ya kan gue pancing pake disiram sama kaba kayak coklat itu loh coklat susu coklat biar dia lembek kan itu nenek-nenek giginya udah gak ada jadi biar nelennya gampang gue kasih gitu kan disuapin tiba-tiba dia dari luar dateng ke dalam ke apa sih ruang makan itu langsung teriak-teriak gini kamu ngapain itu aku ngasih makan ini dia gak mau makan yang lain jadinya aku kasih kue aja daripada sama sekali gak makan kamu tuh begu banget sih coba kamu tuh mikir makanya kamu tuh mikir kamu makan malam pake kue kamu makan malam pake makan malamnya kue coba dong mikir terus ini kan gue gak ngasih racun ini gue kasih kue gitu loh maksud gue kalau misalnya kalau misalnya pun salah atau gimana ya ngomong aja lah jangan dikasih itu kasihnya ini itu pertama kedua si nenek-nenek ini juga gak ada penyakit fatal yang kalau makan kue terus langsung gimana kan kayak orang yang diabetes kan kalau makan yang manis langsung gimana atau belum disuntik atau gimana ini enggak sama sekali enggak terus dia marah-marah nah terus ada kolegin yang satu lagi gitu dia masih muda juga temennya si dia yang komen-komen ini juga tapi dia lumayan baik kalau kesama gue lumayan baik dia bilang sampai ngomong gini kamu tuh kenapa kamu tuh kenapa sih gini-gini gue denger dari luar kan dia ngomong ke temennya kamu tuh kenapa sih kamu lagi ada masalah ya kamu lagi stress ya dia tuh harusnya gini-gini pokoknya yang kayak orang meledak-ledak gitu lah dan disitu gue bener-bener kayak sampai gue pulang ke rumahnya tuh eh pulang ke rumahnya sampai gue pulang ke rumah gue tuh maksudnya balik ke kamar ya kan gue tinggal di atas waktu itu sampai gue balik itu gue langsung kayak mikir gue salah apa sih sama dia gitu loh kok dia sampai bisa sampai segitu bencinya bisa sampai apa ya kalau marah-marah tuh kayak orang yang emang udah marah tadi itu tapi dilampiasin juga emosinya sampai gue tuh bertanya-tanya gue salah apa gitu tapi yaudah waktu itu udah berapa bulan setelahnya sih jadi yaudah gak gimana-gimana lagi tapi gue sih disitu merasa gue di pergunakan banget ya maksudnya bullying tuh bukan artinya kayak harus dipukul harus dijambak harus dikerjain itu tuh enggak ya bullying itu bentuknya bisa bisa beda-beda bisa kalau kita di tempat kerja dimanfaatkan ya kan terus dijelek-jelekin misalnya itu juga bisa ya pokoknya gitu itu adalah menurut aku itu adalah bentuk bullying dulu pas jaman efesio kayak gitu tapi itu bukan orang Jerman kan orang R tadi ya itu orang ya mereka merasa ya mereka orang Jerman karena kan nenek boyangnya orang Jerman tapi kan mereka pindah ke negara mana tau terus pindah lagi ke Jerman jadi mereka datang-datang tuh udah yang gue Jerman loh kayak gitu sih kalau orang Jerman sendiri orang Jerman sendiri memang kalau ngomong tuh sakit gitu ya kalau ngomong tuh gak pentingin apa sih namanya perasaan orang iya memang iya gitu tapi mereka tuh lebih real lebih lebih berpaku sama aturan walaupun ngomongnya tuh menyakitkan gitu loh kalau mereka tuh kadang gak berpatokan sama aturan tapi menindas gitu ngerti gak jadi sebuli-bulinya orang Jerman tuh mereka masih masih tau batas kalau menurut gue ya kan di kelemut gue gue gak tau sih mungkin kalau ada yang pengalaman lain bisa tulis aja gak apa-apa tapi kadang itu sih kadang emang ada kayak persaingan sesama orang asing ngerti gak oh kamu orang asing aku juga orang asing gitu loh aku pengen yang menang mungkin ya mungkin mungkin ya apalagi cewek-cewek gitu kan terus kolegin gue yang udah udah tua-tua gitu yang bukan dari beraih yang gue itu dia kan gue deket nih sama mereka nih ya kan tapi mereka bukan dari flega tapi dari beraih yang lain tapi gue deket ya mereka kalau ke gue suka ngomongnya udah jangan dipikirin mereka tuh naidish mereka tuh naidish sama kamu udah gitu jadi yaudah gak gue juga yang yaudah gitu dan sekarang pun kalau sekarang di tempat kerja sekarang memang banyak yang anak mudanya ya kan yang umurnya 40-an itu kayak cuma 3 orang kalau gak salah selebihnya tuh umur 20-an 30-an yang muda-muda gitu loh makanya disitu gue juga hati-hati sih kayak dari guanya gitu gue jangan terlalu yang yang keliatan gimana sih malu-malu apa segala macem karena gue tuh emang orangnya gitu kalau misalkan gue belum belum bener-bener zisher di satu situasi di suatu area gue bakalan kayak yang diem aja gitu tapi itu juga kelemahannya makanya jangan jangan sampai keliatan yang kayak gimana banget ya pede aja gitu pede aja jadi orang mikir mau macem-macemin kalian tuh juga kayak mikir yang oh ini orang bukan sebarangan gitu sama itu Rora aku pernah denger ceritanya kamu waktu FI shot juga kalau gak salah waktu kamu itu apa namanya nyikat gigi pasienmu terus meninggal itu ceritain dong oh nyikatin gigi pake kakek terus dia meninggal gitu iya waktu itu jadi dia pakek-kakek gitu kan biasanya kan kalau pagi-pagi tuh kita harus nyikatin gantuin pampers apalah segala macem terus dikeluarin kan dia ke ruang tamu terus biar bisa sarapan kayak gitu nah waktu itu masih baru banget dan lupa gue tuh lupa lupa banget untuk nyikatin giginya itu pakek-kakek karena dia aja suruh suruh mangap aja kayak susah gitu dan ini jujur aja ya ini jujur aja ya waktu gue melihat mulutnya sini kakek-kakek itu mulut yang kelihatan satu minggu gak pernah disikatin satu minggu dua minggu gak pernah disikatin dan kemarin-kemarinnya pun gue juga nyadar gak ada yang nyikatin gigi dia gitu loh makanya gue mikirnya ah mungkin ini memang karena susah kali mau nyikatin jadi orang-orang juga udah pada menyerah gitu udah pada udah biarin aja gak usah disikatin lah giginya total juga copot sendiri gitu waktu itu mikirnya gitu akhirnya waktu itu antara apa namanya antara lupa sama ya apa harus disikatin apa enggak ya gitu tadinya sih rencana cuma mau dimasukin odol doang gitu loh jadi biar kayak ada seger-segernya lah tapi gue juga lupa waktu itu jadi yaudah diimin aja terus keluarlah dia makan dikasih makan pas dikasih makan itu dia kok kayak kayak udah gak seger ibaratnya nah kalau kata orang-orang yang punya pengalaman kok dia tuh kayaknya keliatannya kayak sekarat ya gitu kayaknya kok bentar lagi gitu kalau gue kan gak ada pengalaman ya jadi yaudah oh dia kayaknya keliatannya gini-gini udah deh masukin kamar deh masukin kamar lagi biar istirahat lagi masukin lah dia ke kamar gitu terus waktu itu temen kolega kerja gue yang pimpinan si stasiunnya sama satu lagi yang gue bilang tadi yang dia kayaknya jahat tapi dia tuh baik sebenarnya nah dia itu masuk lah ikut kita ke kamar pas lagi mau diginiin lagi mau di apa sih kursinya di meratain jadi kan itu kursi rodanya bisa-bisa dibikin selonjor gitu ya biar orang bisa ada bahan pas mau diginiin dia ngeliat gitu ini giginya dia kok jorok banget sih gitu nanya lah ke gue tadi kak gak kamu sikatin itu gigi dia aku bilang disikatin kok aku bilang kan aku gak 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 mau apa sih namanya gak mau gimana ya bohong juga sih enggak tapi aku juga kayak ya gimana gitu kan mau dibilang mau dibilang nyikatin juga sebenarnya gak juga aku bilang gitu terus kamu sikatin gak sih tadi giginya aku bilang iya lupa tapi ini aku iniin kok aku kayak bersihin bibirnya gitu biar gak kering abisnya susah mulutnya dia gak bisa gak bisa di apa sih namanya gak bisa bener-bener ngebuka gimana dong aku bilang gitu kan ya maksudnya aku antara jujur sama ya bilang aja gitu itu juga dia juga gak pernah disikatin terus akhirnya yaudah si kolega yang tadi itu marah gitu sama aku kan kayak gimana sih harus disikatin dong ini ini tuh kotor banget kamu emang kalau di rumah gak sikat gigi apa pokoknya dimarah-marahin gitu lah dalam hati ibaratnya ya dari kemarin juga gak ada nyikatin gigi dia loh gitu ini gila gue yang gak nyikatin sekarang kena ya gue yang kena gitu paham gak lalu dari kemarin juga gak ada nyikatin emangnya dikira gue gak tau apa yaudah akhirnya dimarahin yaudah cepetan sikatin lagi yaudah akhirnya gue sikatin gak gigi dia gue sikatin gigi dia terus entah kenapa pas gue lagi nyikatin gitu muka dia kan kayak agak-agak gak enak gitu gitu lah pokoknya eh dipanggil lah si Azubi dipanggil Azubi eh kamu sini-sini kamu mau belajar ngukur tekanan darah kan ini sini belajar-belajar itu dalam hati aku udah yang katanya dia kayak dalam tanah kutip sekarat kok ini langsung manggil manggil Azubi bukannya langsung manggil apa gitu kan tapi mereka juga gak yakin kalau itu kakek-kakek sekarat akhirnya akhirnya udah nih gue nyikatin aja itu juga gue lagi pusing karena pikiran gue itu tuh gue lagi dimarahin ini tuh gue lagi dimarahin loh gue takut ya kan gue sikatin aja gini-gini gue dikiraan mudek tau udah gak bisa membaca situasi kayak gimana sampai pada suatu ketika gue denger mereka berdua bilang eh ini mah udah meninggal terus terus lagi enggak ah belum udah iya nih lihat nih lihat intinya gini terus gue masih nyikatin tiba-tiba mereka stop stop oh yaudah ya gitu akhirnya gue berhenti kan nyikatin akhirnya mereka manggil apa sih namanya bantuan gitu kan manggil ambulans dateng dateng mereka terus digeletakin gitu di bawah diperiksa emang bener udah gak ada jadi udah gak ada jadi udah gak ada itu pas yang gue lagi nyikatin gitu dan untungnya mereka berdua ada di situ dan mereka berdua mengamati ini orang gimana sih tapi yang bikin gue agak gimana mereka berdua kan profesional ya pekerja profesional di situ udah tau ini orang lagi gak bagus kendaraan eh kendaraan lagi gak bagus keadaannya kenapa gak yang eh udah kamu gak usah nyikatin nanti aja kamu stop deh sekarang yuk kita apa enggak dia malah malah berdebat sendiri ini orang ini gak sih mau ini gak sih gitu maksudnya mau meninggal gak sih ini berdebat aja berdua gitu terus malah sambil marah-marahin gue kenapa gue ngenyikatin giginya dia gitu terus udah akhirnya dan gue sumpah gak nyadar itu gak nyadar bener itu itu kakek-kakek apa sih namanya meninggal itu gak nyadar nyadarnya itu pas yang udah selesai udah digeletakin mereka bilang udah gak ada berarti lu nyikatin gigi orang meninggal kakek-kakek meninggal itu ya iya dia meninggal dia tuh meninggalnya tuh pas lagi pas lagi gue sikatin gitu jadi jadi sebelum gue sikatin tuh dia masih hidup dia masih hidup nah pas gue nyikatin itu nah pas gue nyikatin itu nah disitulah dia mungkin ya meninggalnya disitu karena gue inget banget sebelum gue nyikatin tuh dia masih bisa masih masih begini nih kayak ngerti gak sih matanya masih bisa meremelek gitu masih bisa gue baru denger gue baru denger dia kayak meninggal tuh pas mereka berdua berdebat gitu ini bener gak sih meninggal ini bener gak sih terus akhirnya gak lama stop-stop-stop gitu gue cabut tuh sikat gigi terus gue liat eh iya bener ternyata mukanya udah beda lo gak takut ya kalo saat itu gue dibilang takut ya rasa takut gue lagi dimarahin itu lebih besar jauh lebih besar daripada rasa takut gue sama si kakek-kakek ini tapi itu pengalaman banget sih karena gue belum ada sebelumnya ya belum ada pengalaman bener-bener deket sama mayat bukan sama mayat sama orang meninggal sama orang meninggal yang orang asing yang bukan keluarga sedeket itu itu baru pertama kali selebihnya gue pengalamannya di rumah sakit soal yang meninggal tapi gue gak pernah ngeliat orang meninggal yang kayak gitu yang megap-megap terus meninggal itu gue belum pernah liat belum pernah pernahnya di rumah sakit yang yang gue ngeliat terus gue keluar gak lama dia meninggal nah itu pernah oke menarik-menarik ceritanya yaudah Rola aku gak mau videonya terlalu panjang gini ada gak pesan atau pesan-kesan buat yang nonton yang mau ke Jerman apalagi yang mau mengambil FH shot atau osbildum di bidang flagel atau kesehatan di rumah sakit atau pantai jumpo dan sebagainya ada pesan yang pengen disampaikan oleh Rola apa ya pesannya adalah kalian pelajari aja lah dulu bahasanya pertama pelajari bahasanya pelajari apa yang mau kalian lakukan cari informasi sebanyak-banyaknya catat bikin rangkuman bikin note di handphone gitu pokoknya kalian harus tahu apa yang kalian mau kalau kalian udah tahu apa yang kalian mau itu itu kalian tahu program yang mau kalian ambil kayak gimana pasti nanti ujung-ujungnya lancar kalau cuma aku mau ke Jerman itu masih terlalu basic ya itu masih terlalu yang ya kita aku gak bisa kasih solusi kalau kamu cuma bilang aku mau ke Jerman kan banyak caranya banyak programnya terus kalau misalkan untuk mengatasi atau apa namanya biar gak baper terhadap orang-orang yang mambuling atau mendiskriminasi kita gimana menurut pengalaman kamu biar gak baper ya itu sebenarnya tergantung pada diri sendiri ya kalau aku tipe orang yang sensitif jujur aja aku tipe orang yang sensitif dan aku ngerasa dari zaman dulu aku pertama disini sampai sekarang ya aku bakal terus mungkin kita juga bakal terus dapet kayak tekanan-tekanan kayak gitu kan tapi yang asal kalian tau semakin kalian sering dapetin itu kalian akan semakin sering belajar semakin sering belajar semakin sering tau dan nantinya hal yang dulunya mungkin buat kalian tuh depresi banget buat kalian bener-bener hard banget kalau sekarang tuh gak kayak gitu lagi berarti intinya ada hikmah dibalik sebuah kejadian atau pelajaran itu ya iya karena cobaan-cobaan kerikil-kerikil dalam hidup ini hanya akan membuat kalian lebih kuat daripada sebelumnya percayalah gitu karena itu juga gue alamin gitu gue merasa sekarang tuh gue secara mental lebih kuat daripada gue yang dulu tekanan masih akan tetap sama masih akan tetap dapat tekanan gak ada orang hidup lancar-lancar jaya gitu kan gak ada tekanan gak ada ini itu dari mana-mana cobaan pasti ada iya sih jadi intinya kalau mau tinggal di Jerman jangan baper ya intinya baper itu ya gak apa-apa kalau kalian punya sifat baper tapi gimana cara kalian mengatasinya jangan udah gue baper yaudah gue baper baper aja gitu jangan tapi kalian harus cari tau gimana sih biar biar bapernya ini hilang gitu loh kayak misalnya kalian dikasih tau apa yaudah kalian berusaha untuk bikin nanti ke depannya jadi lebih baik kalian jadikan itu sebagai motivasi gitu jangan makan seteras aja ya iya oke yaudah kenapa enggak tadi cuma mau bilang jadi jadikanlah baper itu jadi bahan bakar sukses kalian bahkan jadi bahan motivasi kalian jangan kan jadi jangan dijadikan alasan untuk kalian menyerah gitu betul intinya ambil aja hikmahnya terhadap apa yang terjadi betul betul good Rora terima kasih waktunya udah hadir lagi di video saya di youtube saya sama-sama udah lama kita gak berjumpa iya nih makanya kalau udah gak lockdown lah kita jalan-jalan lagi cari-cari mangsa lagi di jalanan kenapa terakhir kita berjumpa tahun lalu enggak dong tahun lalu udah lockdown 2 tahun lalu 2019 kan 2 tahun lalu ya iya iya itu kayak sebelum ke swiss oke terakhirnya di swiss ya iya kalau gak salah kayaknya dari swiss terus udah-udah lockdown oke iya terus kan lu mau ujian terus kan lu mau ujian makanya lu gak mau kemana-mana lu sibuk terus abis ujian eh corona datang iya iya semoga corona cepat berlalu semoga kita bisa bertemu lagi live ketemu di kulm lagi semoga cepat berlalu oke yaudah Nora ada yang mau disampaikan sebelum saya nutup video saya enggak sih paling ya mau kasih semangat aja buat kalian yang lagi mau berusaha ke Jerman lagi berikhtiar semoga usahanya dilancarkan semoga kalian cepat sampai Jerman amin dan sukses terus ke Jerman amin yaudah terima kasih semuanya udah nonton video kita dari awal sampai akhir jangan lupa tonton subscribe juga videonya video youtube-nya Rora nanti saya tampilkan di deskripsi inbox linknya karena infonya sangat menarik kalau pengen ngeliat wanita cantik ini silahkan tonton masuk di youtube-nya Rora's Vlog oke terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir salam dari Jerman ciao makasih juga bang ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati